Bos, mengapa kamu mengumpulkan ramuan spiritual ini? Lagu Ming bingung. Tidak mungkin untuk alkimia, kan? Liang Wei menebak. Benar, Lin Xuan tersenyum. Tetapi kami tidak memiliki master prasasti. Semua orang menggaruk kepala. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Lin Xuan berkata, bosmu serba bisa. Mendengar ini, mata semua orang membelalak dan mereka sangat bersemangat. Bahkan Murong Qing Cheng pun terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa Lin Xuan tahu cara memurnikan pil. Orang ini terlalu misterius. Murong Qing Cheng mengertakkan gigi. Baiklah, kalian pergi dan ambil tindakan. Saya juga ingin menerobos ke alam yang mulia secepat mungkin. Bos, tidak mungkin menerobos dalam waktu singkat menggunakan arai pengumpulan roh. Wang Li berkata, saya tahu dua cara yang dapat membantu Anda menerobos dalam waktu singkat. Oh, dua yang mana? Lin Xuan bertanya. Yang pertama adalah pil roh kecil. Ini memungkinkan prajurit di bawah alam yang mulia untuk secara langsung meningkatkan budidaya mereka satu tingkat. Yang kedua adalah Flaming Mountain. Gunung ini mengandung energi spiritual yang menakutkan dan pasti dapat memungkinkan para pejuang untuk menerobos dalam waktu singkat. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Jika bos ingin pergi, kamu harus bersiap dengan baik. Pil roh kecil, gunung menyala. Lin Xuan berbisik. Kemudian, dia mengeluarkan tablet roh dan menemukan pengenalan pil roh kecil di atasnya. 20 ribu poin nilai spiritual. Lin Xuan mengerutkan kening. Itu sangat mahal. Namun, metode ini bisa dilakukan. Dia merenung dalam hatinya. Dia saat ini berada di puncak alam pendeteksi roh. Dengan menggunakan pil roh kecil, dia bisa langsung mencapai alam mulia setengah langkah. Kemudian, dia akan menuju ke Flaming Mountain untuk berkultivasi dan menerobos ke alam yang mulia dalam sekali jalan. Ini jelas merupakan cara tercepat untuk menerobos saat ini. Baiklah, ayo kita lakukan. Mata Lin Xuan berbinar. Aku akan pergi dan menerobos. Kalian juga harus cepat dan meningkatkan kultivasi kalian. Kemudian, semua orang meninggalkan menara pengumpulan roh. Bagaimana kamu mendapatkan 20 ribu poin nilai spiritual? Murong King Cheng bertanya, apakah kamu ingin aku meminjamkanmu? Lupakan saja, jika aku berhutang padamu, aku tidak akan bisa menolak permintaanmu di masa depan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Huff, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Lupakan saja jika kamu tidak menginginkannya. Murong King Cheng mendengus. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mendapatkan 20 ribu poin nilai spiritual. 20 ribu poin nilai spiritual bukanlah jumlah yang kecil bagi mahasiswa baru saat ini. Bahkan jika mereka melakukan misi, mereka harus melakukan setidaknya selusin misi. Ini belum termasuk konsumsi waktu perjalanan, sehingga menurut metode konvensional, tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu singkat. Yang paling tidak dimiliki Lin Xuan saat ini adalah waktu. Bisakah aku menyelesaikannya sekaligus? Lin Xuan merenung. Kemudian, dia berjalan menuju aula misi untuk melihat apakah ada misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Lin Xuan melewati misi biasa dan misi khusus pada kristal misi hitam yang tingginya 300 meter. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya ketika dia menemukan sesuatu. Operasi pemenggalan. Tangan hunyuan, Tu Tian, telah melakukan banyak perbuatan jahat dan membunuh banyak orang tak bersalah. Kini, perintah pembunuhan telah dikeluarkan. Siapapun yang mendapatkan kepala Tu Tian akan diberi hadiah 27 ribu poin nilai spiritual. Begitu tinggi, ketertarikan Lin Xuan terguncang. Namun, ketika dia melihat informasi di bawah, dia mengerutkan kening. Di bawah misinya, ada tiga bintang emas. Di belakang mereka ada perkenalan. Lin Xuan menemukan bahwa tangan hunyuan ini, Tu Tian, sebenarnya adalah yang mulia tingkat kedua. Selain itu, dia memiliki artefak roh kelas atas di tangannya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Setelah merenung dalam waktu lama, Lin Xuan memutuskan untuk menerima misi tersebut. Apa? Kamu ingin menerima misi pemenggalan? Diakon Ola misi tercengang. Dia menatap Lin Xuan dengan saksama tanpa henti. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pihak lain tidak memiliki kultivasi yang kuat dan merupakan mahasiswa baru. Itu misi bintang tiga. Sudahkah kamu membaca informasinya? Ya, kata Lin Xuan. Kesulitan misi bintang tiga sangat tinggi. Terlebih lagi, tangan hunyuan sangat ganas dan telah membunuh lebih dari satu murid akademi. Meski begitu, kamu masih mau menerimanya. Menerima. Lin Xuan berkata dengan tegas. Karena kamu bersih keras, baiklah. Diakon itu menghela nafas. Namun, dia masih mengizinkan Lin Xuan menerima misi tersebut. Para siswa di sekitarnya sedang berdiskusi dengan suara pelan. Banyak dari mereka yang mengejek dan mengejeknya. Orang ini, apakah dia sudah gila karena memikirkan poin nilai spiritual? Itu benar. Tangan hunyuan adalah yang mulia tingkat kedua. Saya khawatir hanya para ahli di papan peringkat yang mulia misterius yang bisa menghadapinya. Orang itu jelas belum memasuki papan peringkat yang mulia misterius namun dia masih berani menerimanya. Eh, bukankah itu mahasiswa baru yang sombong? Kudengar dia bahkan belum mencapai alam yang mulia. Apa? Semua orang terkejut. Kemudian, mereka mencibir, dia pasti mati. Tangan hunyuan berada di kota Lion Moon, yang tidak jauh dari kota Kolam Surgawi. Ada lima kota di sekitar kota Kolam Surgawi dan kota Lion Moon adalah salah satunya. Lin Suan melaju sampai ke Lion Moon City. Namun, dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berhenti di hutan di luar kota. Kemudian, dia memanggil naga merah dan mereka berdua mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Alasan mengapa Lin Suan berani menerima misi ini adalah karena naga merah telah menguasai banyak formasi. Dengan kekuatan dan kekuatan formasinya, dia seharusnya mampu membunuh tangan hunyuan. Namun, formasi ini perlu diatur dengan baik. Nak, di tanganku ada formasi pembunuhan yang disebut formasi cahaya sisa sepuluh arah. Jika aku bisa mengaturnya, aku pasti bisa membunuh tangan hunyuan itu. Naga merah menepuk dadanya dan berkata. Apa kamu yakin? Lin Suan menatap naga merah dan bertanya. Kruzilong ini seringkali tidak bisa diandalkan. Dia harus bertanya dengan jelas. Efcek, Nak, apa maksudmu? Beraninya kamu meragukan benhuang. Naga merah tidak senang, tunggu saja. Saat benhuang membentuk formasi cahaya sisa sepuluh arah, kamu pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, level formasi ini cukup tinggi dan membutuhkan material dalam jumlah besar untuk menyiapkannya. Ambil apapun yang kamu mau. Lin Suan membuang cincin penyimpanan. Kemudian, naga merah mengeluarkan tumpukan besar batu spiritual sedang dan banyak bahan aneh dari cincin penyimpanan. Untungnya, Lin Suan kaya dan memiliki segala jenis bahan aneh. Jika tidak, mustahil bagi orang lain untuk mengaturnya. Kemudian, naga merah mulai mengatur formasi dengan hati-hati. Formasi ini sangat rumit dan perlu ditorehkan dengan rune formasi. Selain itu, setiap rune formasi sangat rumit dan tidak dapat dibuat satu kesalahan pun. Bahkan dengan pengetahuan dan kultifasi Lin Suan, dia merasa pusing setelah melihat formasi prasasti. Suatu hari kemudian, naga merah akhirnya selesai menyiapkan formasi cahaya sisa sepuluh arah. Nak, kamu tidak percaya padaku kan? Apakah kamu ingin datang dan melihat? Kata naga merah dengan tatapan provokatif. Oke, saya akan mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan formasi ini. Lin Suan berjalan mendekat. Begitu dia memasuki formasi, naga merah tertawa sinis dan dengan cepat mengaktifkan formasi. Pada saat berikutnya, aura pembunuh yang luar biasa ganas muncul di sekitarnya. Sinar pedangki yang menakutkan menebas ke arah Lin Suan. Pada saat itu, rambut Lin Suan berdiri tegak. Kekuatan angin dan guntur melonjak di belakangnya, dan sayap angin dan guntur muncul. Dia bergerak cepat, meninggalkan bayangan. Formasi ini sangat menakutkan. Lin Suan keluar dari formasi dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun dia baru berada di sana sebentar, kekuatan mengerikan itu membuatnya takut. Pedangki yang dibentuk oleh formasi itu tidak lebih lemah dari pedangnya Ki sama sekali. Itu pasti bisa mengancam yang mulia tingkat kedua. Ini bukan apa-apa. Naga merah merasa bangga. Nak, biarku beritahu, ini hanya versi sederhana dari formasi cahaya sisa 10 arah. Yang asli pasti bisa membunuh 10 arah. Ini lebih dari cukup untuk menangani tangan campuran Yuan itu. Oke, jika waktunya tiba, aku akan memancing dia ke dalam formasi. Kamu mengontrol formasi, dan kita akan menyerang bersama. Kata Lin Suan. Kemudian, naga merah membentuk formasi ilusi untuk menyembunyikan formasi cahaya sisa 10 arah. Seorang pria dan seekor naga dengan cepat bergegas menuju Lion Moon City. 732. Wang Si adalah murid keluarga Wang. Dia bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke lapangan seni bela diri untuk berlatih. Belum lama ini, dia mendapatkan jantung dari blood flame rat di hutan. Setelah kembali, dia menstimulasi garis keturunannya dan menerobos ke alam terhormat setengah langkah. Selama dia bekerja keras, dia yakin bahwa dia akan segera mencapai alam terhormat. Saya harus menjadi seperti dermawan saya dan menjadi seniman bela diri yang kuat. Sesosok muncul di benak Wang Si. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia mengenakan jubah biru dan memegang busur emas di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang. Sosok itulah yang dengan mudah membunuh beberapa blood flame rats. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tapi dia juga menyerahkan hati tikus api darah kepada mereka. Karena hati itulah keluarga Wang mampu menciptakan beberapa yang terhormat setengah langkah kali ini. Aku harus menjadi kuat dan melindungi keluarga. Aku tidak bisa membiarkan blood Yuan Gang menindas keluarga. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, serangkaian bel berbunyi mendesak. Oh tidak, ini lonceng perang. Keluarga dalam bahaya. Apakah geng darah Yuan ada di sini? Ekspresi Wang Si berubah dan dia dengan cepat bergegas ke alun-alun. Bukan hanya dia, tetapi banyak murid keluarga Wang juga berkumpul dengan cepat. Paman Wang, ada apa? Wang dia bertanya dengan cemas. Geng blood Yuan? Geng blood Yuan ada di sini. Mereka ingin kita menyerahkan pavilion elixir. Apa? Sialan geng blood Yuan? Mereka menyerang urusan penting keluarga kita. Wajah kecil Wang Si terasa dingin. Para murid keluarga Wang di dekatnya sangat marah. Keluarga Wang pandai dalam alkimia. Ternyata mereka adalah keluarga besar di Lion Moon City. Namun, sejak geng blood Yuan datang, keluarga Wang menjadi sasaran dan ditekan di mana-mana. Sekarang, geng blood Yuan ingin menelan properti keluarga Wang. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi banyak dari tetua mereka yang terbunuh. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Karena blood Yuan gang memiliki pemimpin yang kuat dan kejam, tangan campuran Yuan, Tu Tian. Kultifasinya tidak hanya mencapai alam terhormat tingkat kedua, tetapi dia juga memiliki artefak spiritual kelas atas di tangannya. Dia sangat kuat. Huh, biarpun kita mati, kita tidak bisa menyerahkan keluarga kita ke geng blood Yuan. Semua orang sangat marah. Hahaha, keluarga Wang, apakah kamu sudah memikirkannya? Tiba-tiba, ledakan tawa liar terdengar dari langit, berguling-guling seperti guntur. Kemudian, sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah pria bertubuh besar dengan sosok tinggi dan kokoh. Dia memiliki janggut lebat dan kilatan tajam di matanya. Dia seperti binatang buas kuno, menatap dengan kejam ke arah orang-orang keluarga Wang di bawah. Di belakangnya ada lebih dari selusin supremasi tingkat pertama yang menunduk dengan ekspresi mengejek. Anggota geng blood Yuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengepung keluarga Wang sepenuhnya. Pak Tuawang, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Saya tidak punya banyak kesabaran. Tangan campuran Yuan Tu Tian berkata dengan dingin. Fondasi Wang Clan saya tidak akan pernah diberikan kepada Anda. Menyerah saja, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Dia adalah kepala keluarga Wang Clan. Keras kepala. Melihat perlawanan pihak lain, wajah Heaven Sluttering langsung tenggelam. Orang tua, aku melihat klan Wangmu memiliki beberapa keterampilan alkimia, jadi aku tidak membunuhmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sangat baik hati? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Entah kamu menyerah padaku dan menjadi bawahan blood Yuan Gang. Kalian semua mati, dan seluruh keluarga Wang akan menghilang dari kota Lion Moon. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Mata Heaven Sluttering bersinar tajam, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Orang tua, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Ribuan nyawa klan Wang ada di tanganmu. Huff, cepat tentukan pilihanmu, atau klan Wangmu akan dimusnahkan. Para ahli dari blood Yuan Gang mengancam dengan dingin. Kamu sudah keterlaluan. Apa menurutmu klan Wangku mudah ditindas? Di bawah, orang-orang dari klan Wang sangat marah. Kepala keluarga Wang klan juga marah. Jubahnya berkibar, dan dia dengan cepat melesat ke langit seperti meteor. Kamu sudah keterlaluan, aku akan bertarung denganmu. Patriar klan Wang dengan cepat bergegas keluar dan menyerang pembantaian surga. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Heaven Sluttering mendengus dingin dan dengan cepat melancarkan pukulan untuk menemui Patriar Kuang Klan. Energi mengerikan meledak seperti awan setan, menyebar ke segala arah. Patriar klan Wang dan pembantaian surga sedang bertarung. Bang-bang. Namun, tidak lama kemudian, terdengar suara pelan. Kepala keluarga Wang Klan terbang keluar dan menghancurkan pavilion di bawah. Sebuah lubang dalam yang mengerikan terbentuk di tanah. Kepala keluarga. Orang-orang dari klan Wang ketakutan dan bergegas mendekat. Kepala keluarga Wang Klan berjuang untuk bangkit dari reruntuhan. Dia berlumuran darah, wajahnya pucat, dan ada bekas telapak tangan yang menakutkan di dadanya. Itu hampir menembusnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu ingin melawanku dengan kekuatanmu. Heaven Sluttering mencibir, apakah kamu percaya bahwa aku akan memusnahkan klan Wang sekarang? Mendengar ini, Patriar klan Wang gemetar dan kemudian mengeluarkan beberapa suap darah. Anda, aku akan bertarung denganmu. Seorang prajurit parubaya mau tidak mau bergegas dengan cepat. He he, memang ada orang yang tidak takut mati. Di langit, seorang pria kekar dengan pedang panjang berdiri dan melambaikan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti pelangi dan langsung membelah prajurit parubaya itu menjadi dua. Mayatnya jatuh dan darah berceceran di tanah. Adegan mengerikan dan berdarah itu merangsang orang-orang di klan Wang. Tidak. Orang-orang dari klan Wang berteriak. Banyak murid muda menangis dengan sedihnya, sementara para pejuang dan tetua parubaya mengepalkan tangan mereka erat-erat dan menatap dengan marah. Mereka tidak bisa menerimanya, mereka tidak bisa menerimanya. Saat ini, mereka penuh penyesalan. Jika mereka memiliki kekuatan yang kuat, pihak lain tidak akan berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, sebagai keluarga alkimia, mereka berteman dengan banyak kekuatan. Tapi sekarang, tidak ada yang datang membantu mereka, yang membuat mereka merasa kedinginan. Apakah Tuhan ingin menghancurkan klan Wang? Para tetua berteriak ke langit. Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa setuju untuk bergabung dengan Blut Yuan Gang. Kalau tidak, aku khawatir klan Wang kita akan hancur. Sesepuh lainnya menghela nafas. Tidak, kita tidak bisa bergabung dengan Blut Yuan Gang. Sang Patriar klan Wang tersentak. Gang Yuan darah itu kejam dan serakah. Apakah menurutmu kita akan mendapatkan akhir yang baik jika kita bergabung dengan mereka? Kami akan menjadi budak mereka. Itu adalah kehidupan nyata yang lebih buruk daripada kematian. Semuanya dengarkan, lindungi pelarian para murid muda dan singkirkan pola pilnya. Kita tidak bisa membiarkan benda-benda ini jatuh ke tangan, geng Blut Yuan. Tua, karena kamu sedang mendekati kematian, maka klan Wang tidak perlu ada. Wajah Heaven Sluttering itu sangat ganas. Setelah berbicara sekian lama, pihak lain masih keras kepala dan ingin bertarung sampai mati. Dia meremehkan karena pihak lain tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Heaven Sluttering itu melambaikan tangannya dan segera, sepuluh yang mulia tingkat pertama di langit bergerak keluar. Anggota geng Blut Yuan yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Orang-orang ini seperti binatang buas dan serigala lapar, dengan cepat menerkam orang-orang Wang Klan. Lindungi murid-murid muda itu, lari. Para tetua Klan Wang bergegas ke langit. Mereka harus keluar, lari. Engah, engah. Dalam sekejap, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terjadi dan murid Klan Wang terbunuh. Darah dan mayat berceceran di mana-mana, dan segala macam jeritan dan tangisan terdengar. Pemandangan ini telah membuat khawatir seluruh kota Lion Moon, namun tidak ada yang datang membantu. Banyak tetua yang meraung dengan gila. Pada saat ini, mereka berharap ahli yang tiada tarannya akan datang ke Klan Wang dan menyelamatkan mereka. 733. Kamu berani melawan. Ini akan menjadi takdirmu. Seorang yang mulia dengan pedang panjang memblokir jalan keluar dan memandang Wang Si dan yang lainnya dengan senyum muram. Pergilah dengan cepat. Aku akan menghentikannya. Seorang prajurit paruh baya berteriak dan bergegas keluar. Huh, kamu mendekati kematian. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan memenggal kepala prajurit paruh baya itu. Paman Wang. Mata Wang Si langsung memerah dan dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ah, saya akan membunuh kamu. Hati Wang Si terbakar amarah. Dia bergegas dengan cepat. Haha, bocah nakal, lihat bagaimana aku membunuhmu. Yang mulia menyeringai. Tidak, dia, cepat pergi. Para tetua keluarga Wang berteriak. Wang Si adalah murid keluarga mereka yang luar biasa dan harapan masa depan keluarga. Namun, harapan ini akan segera musnah di sini. Keluarga Wang putus asa. Mereka sangat marah, namun mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan tragedi itu terjadi. Namun, saat berikutnya, sebelum pedang panjang itu jatuh, sebuah panah emas menembus kepala yang mulia dan memakukan tubuhnya ke tanah. Sebuah panah emas jatuh dari langit seperti guntur emas. Itu langsung menembus kepala yang mulia dan memakukannya ke tanah. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang di Istana Pangeran. Kedua belah pihak yang bertempur berhenti dan mundur. Keluarga Wang bingung, sedangkan Blut Yuan gang muram. Anggota geng biasa bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Siapa yang berani membunuh tetua geng Darah Yuan? Keluar. Tu Tian meraung. Tubuhnya gemetar karena niat membunuh dan menempuh jarak 100 mil. Berdengung. Kekosongan berfluktuasi dan sesosok tubuh muda keluar. Pemuda ini berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berpakaian biru dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa perang. Dia memegang busur emas di tangannya yang memancarkan cahaya. Dermawan. Itu Dermawan. Wang dia sangat bersemangat. Saat dia melihat sosok di langit, dia ingin menangis. Dermawan. Keluarga Wang terkejut. Kemudian, secerca harapan muncul di hati mereka. Apakah pemuda ini ada di sini untuk membantu mereka? Para anggota Blut Yuan Gang, di sisi lain, semua menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Nak, siapa kamu? Benar, pemuda berpakaian biru di langit adalah Lin Suan. Setelah tiba di kota Lion Moon, ia langsung pergi ke sarang Blut Yuan Gang, namun ia tidak menemukan tangan kekacauan purba Tutian. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa pihak lain akan menyerang keluarga Wang hari ini. Itu sebabnya dia bergegas. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda yang dia lihat di hutan di keluarga Wang. Melihat lawannya dalam bahaya, Lin Suan segera menembakkan panah, menyelamatkan nyawa lawannya. Melihat sekeliling, Lin Suan dengan dingin berteriak, siapa di antara kalian yang merupakan tangan pembantai surga? Saya. Tutian berdiri dan berteriak dengan tegas, nak, ada urusan apa denganku? Ambil kepalamu. Tatapan Lin Suan setajam pedang saat dia menatap pria kekar di depannya. Hahaha. Tutian menoleh ke belakang dan tertawa, suaranya menggetarkan langit. Para tetua dan anggota Blut Yuan Gang juga mencibir dengan jijik. Meskipun Lin Suan sangat kuat dan membunuh seorang tetua dengan satu panah, tidak mungkin dia membunuh pemimpin mereka. Belum lagi anak nakal, bahkan yang mulia tingkat kedua tidak akan bisa membunuhnya. Kecuali jika itu adalah yang mulia tingkat ketiga yang lebih kuat. Namun, ahli semacam itu tidak akan muncul di kota Lion Moon. Ingin membunuhku? Tutian mencibir dengan jijik, nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Apakah anda yakin saya akan memberi perintah untuk memotong anda menjadi daging cincang? Bos, biarkan aku membunuhnya. Dia membunuh Dao Tua, aku ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam Dao Tua. Seorang pria kurus berjalan keluar, memegang tombak berwarna merah darah di tangannya dan memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Baiklah, beritahu dia konsekuensi memprovokasi Blut Yuan Gang. Tutian berkata dengan dingin. Nak, aku ingin menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk Dao Tua. Tubuh pria parubaya kurus itu meledak dengan kekuatan spiritual yang kuat, lalu dia mengayunkan tombaknya dan menusuk dengan cepat. Tombak langit dan bumi. Tombak itu melintas dan mengembun menjadi kuali kuno, yang menekan Lin Suan. Angin bersiul dan udara pecah. Kuali langit dan bumi yang dibentuk oleh tombak itu seperti gunung iblis dengan momentum yang menakutkan. Dalam sekejap, itu jatuh tanpa ampun pada Lin Suan. Dermawan, hati-hati. Wang, dia berseru. Anggota keluarga Wang juga gemetar, dan mereka sangat gugup. Orang-orang dari Blut Yuan Gang mencibir. Menurut pendapat mereka, Lin Suan tidak akan mampu memblokir tombak. Lin Suan memandang kuali langit dan bumi dan mendengus. Tangan kanannya membentuk segel, dan segel burung vermilion dengan cepat diayunkan. Seekor burung vermilion, setinggi ratusan kaki, lahir dari api, dan seperti burung dewa, ia terbang ke langit. Dalam sekejap, kuali langit dan bumi meledak. Kemudian, Lin Suan memegang busur emas di tangannya, dan panah emas muncul di antara jari-jarinya. Saat telapak tangannya jatuh, panah emas itu terbang, membawa angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga emas yang mengaum di kehampaan. Engah. Panah emas itu langsung menembus pria paru bayakurus itu, dan kemudian dengan keras, itu membentuk lautan petir yang menakutkan dan membungkusnya. Saudara ke-6. Sesepuh geng darah Yuan berseru dan dengan cepat bergegas maju. Semua orang menyerang bersama-sama, dan energi mengerikan membelah lautan petir yang ganas. Kemudian, mereka melihat mayat hangus berjatuhan dengan cepat dari langit. Tubuhnya hangus hitam, tanpa bekas vitalitas. Semua orang kaget, dan wajah mereka penuh ketakutan. Untuk bisa membunuh dua orang tua dengan satu anak panah, bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Anggota keluarga Wang tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda di langit itu begitu kuat sehingga dia bisa membunuh musuh kuat di mata mereka hanya dengan mengangkat tangannya. Nak, kamu membunuh dua jenderalku, aku pasti akan membunuhmu. Tutian sangat marah. Para tetua di belakangnya adalah pasukan elit dari geng Blut Yuan, dan jika berkurang satu saja, itu akan menjadi kerugian besar. Tapi sekarang, Lin Xuan membunuh dua jenderalnya hanya dengan mengangkat tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sambil meraung, Tutian menamparkan telapak tangannya, dan bayangan telapak tangan yang menakutkan itu lebarnya ribuan meter, seperti tangan raksasa yang menutupi langit, mencakar Lin Xuan. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menembakkan panah emas untuk melawan telapak tangan yang menakutkan. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur dan lari ke kejauhan. Telapak tangan itu terlalu menakutkan. Lusinan anak panah emas membombardirnya, tetapi tidak menembusnya. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan Tutian pasti jauh melampaui semua orang. Ingin pergi? Tidak sesederhana itu. Tutian berteriak dengan marah, Tetap di sini, dan jangan biarkan siapapun dari keluarga Wang pergi. Aku akan pergi dan membunuh anak itu. Begitu suaranya turun, sosoknya sudah menghilang. Seperti kilatan petir, dia dengan cepat mengejar Lin Xuan. Melihat Tutian mengejarnya, bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Tujuannya adalah untuk memancing Tutian keluar kota dan masuk ke dalam formasi cahaya sisa 10 arah yang telah dibentuk. Keduanya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke luar kota. Melihat Lin Xuan hanya berlari dan tidak melawan, Tutian curiga. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Alasan kenapa dia bisa hidup bebas bukan hanya karena caranya yang kuat dan kejam, tapi juga karena karakternya yang berhati-hati, yang membuatnya terhindar dari bahaya kali ini. Jadi, ketika dia melihat reaksi abnormal Lin Xuan, pikiran pertamanya adalah ada penyergapan. 734 Namun, dia tidak menemukan aura kuat apapun dalam radius 1000 mil. Mungkinkah dia seorang ahli? Tutian bingung, tapi dia segera menyangkalnya. Jika itu benar-benar ahli super, tidak perlu ada penyergapan. Dia bisa saja memasuki kota dan membunuhnya. Dia tidak peduli dengan penyergapan orang lain. Nak, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, kamu tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Tutian berteriak dengan marah dan mengejarnya lagi. Kali ini, dia lebih cepat. Sepertinya dia ingin menyingkirkan Lin Xuan sesegera mungkin. Namun, Lin Xuan memiliki teknik pergerakan tingkat bumi, dan kecepatannya sangat cepat di antara para supremasi. Oleh karena itu, Tutian tidak dapat mengejar dan hanya bisa mengikuti di belakangnya. Anak ini sebenarnya punya teknik gerakan seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa membunuhnya nanti. Aku akan menyiksanya dulu karena teknik gerakannya. Mata Tutian dipenuhi dengan keserakahan. Pada saat berikutnya, dia terkejut karena Lin Xuan berhenti di depannya. Hefnak, trik apa yang kamu coba mainkan sekarang? Pikiran Tutian dipenuhi dengan teknik gerakan Lin Xuan, jadi dia tidak peduli sama sekali. Selain itu, dia telah memeriksa tempat-tempat ini sebelumnya, dan tidak ada jejak ahlinya. Ini makam yang kupilih untukmu. Bagaimana menurutmu? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Apa? Makam, Tutian tertawa histeris. Nak, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu, tapi aku akan segera memberitahumu kebenaran kejamnya. Membunuh. Dia berteriak dengan marah, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dia langsung muncul di depan Lin Xuan dan melambaikan telapak tangannya. Bayangan palem yang menakutkan menyatu menjadi satu. Energi telapak tangan sangat menakutkan. Bahkan supremasi tingkat kedua pun akan kesulitan menahannya. Lin Xuan adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Dia langsung merasakan aura menakutkan, dan aura di tubuhnya melonjak. Mengerikan sekali. Dia jelas merupakan eksistensi yang kuat di antara para supremasi tingkat kedua. Lin Xuan mengeksekusi langkah iblis ilusi secara ekstrim dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kenaga merah, memintanya untuk mengaktifkan formasi. Sesaat kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah. Aura pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyapu seluruh daratan, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Hmm. Tu Tian mengerutkan kening. Aura pedang emas itu membuatnya merasakan bahaya. Pembentukan. Dia menghirup udara dingin. Dia tidak berharap Lin Xuan tahu tentang formasi susunan. Kita harus mengakhiri ini secepatnya. Tu Tian tidak mau mengambil risiko. Terlebih lagi, formasi susunan ini memang menakutkan. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ada sepasang sarung tangan umu keemasan di telapak tangannya. Cahaya mengalir di sekitar mereka dan memancarkan aura yang menakutkan. Artefak peringkat roh kelas atas. Dengan artefak ini, aura angin telapak tangan dan tinju Tu Tian menjadi lebih ganas, menyebabkan kekosongan meledak. Namun, pedang cahaya sisa sepuluh arah naga merah juga tidak biasa. Pedang emaski sangat tajam dan dapat menembus pegunungan. Selain itu, Lin Xuan juga dengan cepat menggunakan jiwa pedang naga besar. Seluruh tubuhnya seperti pedang dewa yang telah terhunus. Dia sangat kuat. Pertempuran besar akan segera terjadi. Energi mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan seluruh gunung di sekitarnya. Engah. Lin Xuan memegang pedang pembantaian berwarna merah darah dan menebas, menciptakan sungai berwarna merah darah yang membentang sejauh seribu meter. Saat turun, luka mengerikan muncul di tanah. Luka selebar sepuluh meter muncul, dan ujungnya tidak terlihat. Tu Tian dengan cepat menghindar dan kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Energi mengerikan terkondensasi menjadi bayangan palem setinggi seratus meter yang menutupi langit. Kemanapun ia lewat, semuanya rata. Matilah, nak. Tu Tian sangat marah. Dia kehilangan muka karena tidak mampu menangani anak kecil setelah sekian lama. Dia seperti binatang buas, menerobos kehampaan. Telapak tangan iblis pembantai darah. Telapak tangan berwarna ungu meledak. Cahaya ilahi berkembang, dan gas ungu menyebar sejauh tiga ribu mil seolah-olah itu berasal dari alam iblis. Pedang kesendirian. Lin Xuan memegang pedang nirwana dan menggunakan pedang musim gugur dari teknik pedang empat musim. Pedang ki yang hitam pekat sangat menindas. Itu membawa rasa penindasan yang tak terlukiskan seolah-olah bisa merenggut seluruh kehidupan. Keduanya bertabrakan dan menemui jalan buntu. Pada saat ini, formasi cahaya sisa sepuluh arah meletus. Pedang emas ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Energi menakutkan itu sangat kuat dan dengan cepat menebas ke arah Tu Tian. Huff. Tu Tian mendengus dan segera mundur. Dia hanya memiliki satu artefak peringkat roh kelas atas, dan itu adalah sarung tangan di tangannya. Oleh karena itu, serangannya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri pada level yang sama, namun dia tidak memiliki banyak keunggulan dalam pertahanan. Menghadapi pedang emas ki yang menakutkan, dia hanya bisa mundur. Kamu tidak bisa bertahan. Melihat Tu Tian mundur, Lin Xuan sepertinya menyadari sesuatu saat cibiran muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia menggunakan Red Lotus Armor. Satu set baju besi merah cerah menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia meraung panjang dan berlari ke depan dengan pedang iblis di tangannya. Enyah. Melihat Lin Xuan datang, Tu Tian sangat marah. Di saat kritis seperti itu, dia tidak akan membiarkan musuh mendekatinya. Kekosongan itu bergetar ketika energi spiritual di sekelilingnya mengembun menjadi sungai berwarna merah darah yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia memadatkan baju besi energi spiritual yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, ini bukan masalah bagi Lin Xuan. Jiwa pedang naga hebatnya adalah teknik suci yang menyerang. Pada saat ini, itu sepenuhnya diaktifkan oleh Lin Xuan, dan itu sangat kejam. Pedang ki cemerlang dan berubah menjadi bentuk naga. Itu sangat jelas dan megah. Cakar naga itu meraih dan segera mengoyak sungai berwarna merah darah itu. Lalu, Lin Xuan muncul di depan Tu Tian dalam sekejap. Pedang iblis itu menusuk dan menyerang dengan cepat. Kekuatan mengerikan itu membuat wajah Tu Tian menjadi jelek. Kamu mendekati kematian. Bagaimanapun, dia adalah yang terhormat tingkat kedua dan sangat kuat. Selain itu, dia memiliki artefak spiritual tingkat tertinggi, jadi serangannya sangat kuat. Serangan telapak tangan mendarat di dada Lin Xuan, menyebabkan retakan muncul di red lotus armor miliknya. Lin Xuan terpukul keras. Tubuhnya gemetar seolah hendak terbelah. Dia hampir pingsan. Namun, pedang panjangnya juga menebas tubuh Tu Tian. Dalam sekejap, armor itu terkoyak dan bekas pedang yang menakutkan tertinggal di tubuh Tu Tian. Selain itu, di bawah kendali naga merah, sepuluh pedang cahaya tersisa juga meletus dengan kekuatan yang kuat. Di langit, pedang emas Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan bergabung menjadi pedang emas besar yang dengan cepat menebas. Ledakan. Tu Tian dipukul dan diterbangkan. Pedang musim dingin, pedang pembunuh dewa. Lin Xuan mengertakkan gigi dan menyerang lagi. Pedang panjang berbentuk naga muncul di depannya. Itu adalah perwujudan jiwa pedang naga besar. Dengan kilatan cahaya pedang, seluruh ruangan terbelah menjadi dua bagian, menciptakan dislokasi. Eh! Tubuh Tu Tian menegang dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bagaimana? Bagaimana? Bisakah? Kamu? Dia mengucapkan beberapa kata dengan susah payah. Kemudian, bekas darah muncul di antara alisnya dan tubuhnya roboh. Tangan campuran Yuan yang kuat, Tu Tian, terbunuh dalam satu serangan. Sampai kematiannya, dia tidak percaya ada anak nakal yang bisa membunuhnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak kartu truf, tetapi semuanya tidak berguna saat ini. Lin Xuan menggunakan seni panjang umur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, dia melangkah maju dan memenggal kepala Tu Tian dengan pedangnya. Pertarungan ini sepertinya singkat, tapi sangat mendebarkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Untungnya, dia mendapat bantuan dari 10 pedang cahaya tersisa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh Tu Tian dalam waktu sesingkat itu. Kemudian, dia melihat mayat tanpa kepala itu. 735 Meskipun Tu Tian sudah mati, dia masih memiliki banyak barang bagus. Misalnya, cincin penyimpanan, terutama sepasang sarung tangan, yang merupakan artefak spiritual kelas atas. Artefak inilah yang membuat Tu Tian menjadi begitu kuat dan sombong. Setelah menyimpan cincin penyimpanan dan artefak spiritual kelas atas, Lin Suan pergi dengan tubuh Tu Tian. Kota Lion Moon, keluarga Wang Saat ini, keluarga Wang sedang dalam pertempuran kacau. Segala macam cahaya melesat ke langit, darah berceceran, teriakan marah, dan jeritan di mana-mana. Meskipun Tu Tian tidak ada di sini, Blut Yuan Gang masih sangat ganas karena mereka memiliki kepercayaan diri. Keluarga Wang berjuang mati-matian. Mereka memiliki secerca harapan di hati mereka karena Tu Tian terpikat. Tu Tian tidak ada di sini, mereka punya kesempatan untuk bertarung. Serang dengan kekuatan penuh, kita harus bergegas sebelum Tu Tian kembali. Teriak kepala keluarga Wang. He he, kamu tidak punya kesempatan. Para tetua dari Blut Yuan Gang mencibir, dan pada saat yang sama, mereka tidak lupa menyerang. Tiba-tiba, beberapa murid keluarga Wang jatuh ke tanah. Pergi-pergi, mata tetua keluarga Wang memerah. Haha, bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Geng darah Yuan mencibir. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba jatuh dari langit, seperti gunung kecil, dan memecahkan tanah. Bang! Suara tumpul terdengar, dan seluruh tanah sedikit bergetar. Semua orang tercengang lagi dan berhenti menyerang. Ini, ini. Banyak orang melihat ke lubang yang dalam di tanah, dan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tu, Tu Tian. Semua orang di keluarga Wang gemetar. Mereka terlalu terkejut bahwa seseorang dapat membunuh Tu Tian, dan dalam waktu sesingkat itu. Ini sungguh mustahil. Tapi sekarang, itu muncul di hadapan mereka. Geng, pemimpin geng, bagaimana ini mungkin? Anggota Blut Yuan Gang berteriak ngeri. Meski mayat di tanah tidak memiliki kepala, sosok dan pakaiannya sama persis dengan pemimpin geng mereka. Mereka telah mengikuti pemimpin geng mereka selama bertahun-tahun, dan bahkan jika dia berubah menjadi abu, mereka masih akan mengenalinya. Namun, mereka tidak bisa menerima ini, terutama para tetua dari Blut Yuan Gang, yang terkejut. Mereka mengetahui kekuatan Tu Tian, bahkan jika seorang seniman bela diri dengan level yang sama datang, mereka tidak dapat menjatuhkannya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota Lion Moon, Tu Tian tidak terkalahkan. Namun kini, dia justru dibunuh oleh seseorang. Selain itu, kepalanya telah dipenggal. Ini terlalu mengejutkan. Para murid biasa dari Blut Yuan Gang gemetar ketakutan. Banyak dari mereka yang lumpuh di tanah seperti ayam kayu. Tidak, itu bukan pemimpinnya. Seorang tetua dari Blut Yuan Gang mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Siapa itu? Keluar. Mencoba menipu kita dengan mayat. Percuma. Itu benar. Kehebatan pertempuran pemimpin geng kita tidak ada bandingannya. Bagaimana dia bisa mati? Ini pasti palsu. Beberapa tetua berteriak dengan marah. Mereka tidak bisa mengakuinya. Jika tidak, seluruh Blut Yuan Gang akan dikalahkan. Palsu. Huff. Jangan menipu dirimu sendiri. Sosok Lin Suan muncul. Kamu masih belum tahu apakah itu mayat Tutian. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini. Dia membalik telapak tangannya, dan kepala berdarah muncul, mengambang di kehampaan. Itu adalah kepala Tutian. Matanya terbuka lebar, dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Pemimpin Gang. Anggota Geng Blut Yuan yang tak terhitung jumlahnya melihat adegan ini dan tiba-tiba berteriak. Para tetua itu juga gemetar, dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa pemimpin geng benar-benar sudah mati, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan berita ini. Tapi, siapa yang membunuh pemimpin geng? Mungkinkah anak di depan mereka ini? Semua orang tidak percaya. Jangan impulsif. Mungkin ada ahli yang diam-diam mengikutinya. Sepertinya operasi untuk membunuh keluarga Wang ini tidak mungkin. Ayo mundur. Beberapa tetua berdiskusi. Nak, beraninya kamu membunuh pemimpin geng kami. Geng Blut Yuan tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan mati. Mengancam saya. Lin Suan snorted. Then, he clenched his face, and the spiritual energy in the sky gutteret, condensing into a hundred meter long light sword. Pedang ringan itu menebas, dan itu sangat tajam. Tiba-tiba, kedua tetua yang mengancamnya dipotong menjadi kabut darah. Apa? Semua orang tercengang. Ini terlalu kuat. Dia bisa membunuh yang mulia hanya dengan mengangkat tangannya. Siapa dia? Dia sangat kuat. Semua orang di keluarga Wang sangat gembira. Para anggota geng Blut Yuan ketakutan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Banyak murid biasa yang duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Para tetua yang tersisa bahkan lebih ngeri dan tidak berani bergerak. Dua orang yang mati tadi berada pada level yang sama dengan mereka, tapi mereka terbunuh hanya dengan satu tebasan. Adegan itu terlalu mengerikan. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Mungkinkah pemuda ini benar-benar membunuh pemimpin geng? Ketika mereka memikirkan situasi ini, mereka tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ini salah paham. Ayo pergi. Beberapa tetua melambaikan tangan dan memimpin untuk pergi. Anggota biasa juga segera pergi seperti anjing liar. Kami menang. Kami menang. Kami selamat. Kami tidak terbunuh. Anggota keluarga Wang yang masih hidup tidak dapat mempercayainya. Situasi di mana mereka akan mati dengan mudah diselesaikan oleh seorang pemuda. Ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Hebat. Kita akhirnya bisa hidup. Semua orang sangat bersemangat. Dermawan. Wangsi melihat ke langit dan menangis kegirangan. Teriakan ini membangunkan semua orang di keluarga Wang. Saat berikutnya, semua orang melihat ke langit. Karena pemuda di langit adalah penyelamat mereka. Lin Suan sedikit menganggup dan melayang ke bawah. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Wang. Keluarga Wang tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Pemimpin keluarga Wang berterima kasih. Kemudian, semua orang di keluarga Wang berkata serempak. Terima kasih, Dermawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Mereka memang bersyukur karena semula mereka difonis hukuman mati dan pasti sudah meninggal. Namun, saat ini, mereka selamat. Semua ini karena Lin Suan. Lin Suan mengusap kepala Wangsi dan berkata kepada semua orang, orang mati tidak bisa hidup kembali. Saya turut berbela Sungkawa. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Dermawan? Anda berasal dari sekte mana? Di masa depan, keluarga Wang dapat membalas kebaikan Anda. Seorang tetua keluarga Wang bertanya. Ini Lin Suan, saudara Lin. Dia dari Universitas Shenmu. Wang, dia menjelaskan. Tidak perlu membalas kebaikanku. Tapi kalian harus berhati-hati di masa depan. Lalu, Lin Suan berbalik dan hendak pergi. Dermawan Lin, pemimpin keluarga Wang tiba-tiba berteriak. Mendengar itu, Lin Suan berhenti dan berbalik. Apakah ada hal lain? Pemimpin keluarga Wang tampak kesulitan mengambil keputusan. Lalu, dia menghela nafas dan ekspresi tekad muncul di matanya. Keluarga Wang bersedia berjanji setia kepada Dermawan Lin. Tolong lindungi keluarga Wang kami. Semua orang di keluarga Wang tercengang. Kemudian, satu demi satu, mereka sadar dan memandang Lin Suan dengan harapan. Terimalah, Dermawan Lin. Semua orang berkata serempak. Meskipun Lin Suan telah membantu mereka menyelesaikan krisis keluarga, itu tidak berarti Blut Yuan Gang tidak akan kembali di masa depan. Pada saat itu, tanpa bantuan Lin Suan, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Apalagi kejadian kali ini membuat hati mereka menjadi dingin. Kekuatan-kekuatan yang berhubungan baik dengan mereka tidak membantu pada saat kritis. Jadi, lebih baik mencari pendukung yang kuat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Lin Suan berasal dari Universitas Senu. Kekuatan, identitas, dan latar belakangnya sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan Wang Si tanpa mengenalnya. Ini menunjukkan bahwa dia baik dan tidak jahat. Bergabung dengan orang seperti ini, keluarga Wang seharusnya bisa berkembang dengan baik. 736. Apakah kamu benar-benar mau bergabung denganku? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, kepala keluarga Wang berkata dengan hormat, keluarga Wang kami adalah keluarga Alkimia. Saya rasa kami seharusnya dapat membantu Anda. Alkimia. Lin Suan mengangkat alisnya. Dia sedang membangun kekuatan dan akan merekrut lebih banyak anggota. Alkimia adalah sumber daya budidaya yang penting. Meskipun dia juga seorang alkemis, mustahil baginya untuk memurnikan begitu banyak pil Alkimia sendirian. Apalagi dia tidak punya waktu luang seperti itu. Sekarang karena ada keluarga Alkimia yang tunduk padanya, itu sangat baik. Karena kamu bersedia bergabung, aku tidak punya alasan untuk menolak. Lin Suan berkata, Tetapi ada satu hal yang ingin saya jelaskan sebelumnya. Setelah kamu bergabung denganku, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Inilah kentunganku. Jika kamu berani mengkhianatiku setelah bergabung, aku jamin kamu akan berakhir lebih buruk daripada Blut Yuan Gang. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Suan melonjak dengan aura yang ganas, seperti pedang pembunuh yang tiada taraf, tergantung di atas kepala semua orang. Patriar klan Wang dan para tetua bergidik saat mata mereka dipenuhi keheranan. Terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menolaknya. Di saat yang sama, mereka sangat gembira. Dengan ahli yang melindungi mereka, keluarga Wang mereka pasti akan aman di masa depan. Sekarang, aku akan memberimu satu pilihan terakhir. Apakah kamu bersedia bergabung? Jangan khawatir, dermawan. Keluarga Wang kami bukannya tidak tahu berterima kasih. Karena kami bersedia bergabung, kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Bagus, Lin Suan mengangguk, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang Kota Lion Moon milik Pavilion Pedang Naga. Di masa depan, keselamatanmu akan dilindungi oleh Pavilion Pedang Naga. Pavilion Pedang Naga, semua orang di keluarga Wang bergumam. Terima kasih, Master Pavilion, kata kepala keluarga Wang dengan hormat. Yang lain juga dengan hormat memberi selamat padanya. Baiklah. Lin Suan melambaikan tangannya dan kemudian melepaskan naga merah, memintanya untuk membentuk barisan pertahanan di keluarga Wang. Dia kemudian pergi ke Skypool City untuk menjemput Yufei. Awalnya, dia ingin membiarkan Yufei berkembang di Skypool City. Tapi sekarang, dia punya pilihan yang lebih baik. Lebih baik berkembang di Lion Moon City. Keesokan harinya, Lin Suan membawa Yufei kembali. Bos, apakah ini klan yang baru saja kamu taklukkan? Yufei menatap kediaman Wang Klan dengan wajah penuh keterkejutan. N, kamu akan tinggal di sini di masa depan dan berkembang bersama keluarga Wang. Segera, Lin Suan membawa Yufei menemui patriar keluarga Wang dan beberapa tetua. Lin Suan meninggalkan beberapa resep pil untuk disempurnakan oleh keluarga Wang. Kepala keluarga Wang dan beberapa tetua terkejut saat melihat ini. Sebagian besar pil yang tercatat dalam formula pil ini berkaitan dengan budidaya, dan efeknya sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan formula pil di tangan mereka, siapa yang tahu berapa kali lebih baik? Beberapa dari mereka saling memandang dengan kaget. Tampaknya mereka meremehkan Lin Suan. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga bisa dengan santai mengeluarkan formula pil yang begitu indah. Dia jelas bukan orang biasa. Sepertinya keluarga Wang mereka membuat taruhan yang tepat kali ini. 100 botol untuk masing-masing pil dalam daftar ini. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya dalam waktu setengah bulan. Adapun pil lainnya, kamu bisa memberikannya kepada murid keluarga atau menjualnya. Kata Lin Suan. Mendengar ini, kepala keluarga Wang dan beberapa tetua sangat bersemangat. Dengan pil seperti itu di tangan, kekuatan keluarga Wang mereka pasti akan meningkat satu tingkat. Master Pavilion, jangan khawatir. Saya berjanji akan menyelesaikan misinya. Kata kepala keluarga Wang. En, itu saja untuk saat ini. Pavilion Pedang Naga juga sedang dalam tahap awal pengembangan. Jika sudah matang di masa depan, saya akan mengirim orang untuk membantu Anda. Aku akan berusaha menjadikanmu keluarga nomor satu di Lion Moon City secepat mungkin. Keluarga nomor satu. Kepala keluarga Wang dan yang lainnya menarik nafas berat. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, meskipun keluarga Wang mereka juga merupakan keluarga besar, mereka bahkan tidak masuk dalam tiga besar. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya telah berjanji kepada mereka untuk menjadi keluarga nomor satu. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Mereka tidak meragukannya sama sekali. Bagaimanapun, Lin Suan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Juga, buatlah pengaturan yang baik untuk Yufei yang kubawa. Master Pavilion, jangan khawatir. Kami mengerti. Setelah itu, setelah membuat beberapa pengaturan, Lin Suan pergi bersama Naga Merah. Setelah terbang jauh, Lin Suan akhirnya kembali ke Shenmucol Lege. Setelah membunuh Tutian, dia akan bisa mendapatkan 27 ribu poin nilai spiritual dan menukarnya dengan pil roh kecil. Pada saat itu, dia akan mampu menerobos ke alam mulia setengah langkah. Memikirkan hal ini, Lin Suan mempercepat langkahnya. Titik. Apa? Kamu sudah menyelesaikannya? Di Mission Hall, terdengar teriakan kaget yang langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kepala Tutian, itu benar-benar Tutian. Kamu telah menyelesaikan misi bintang tiga. Diaken yang bertanggung jawab atas misi itu terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan mampu menyelesaikan misi mustahil tersebut. Kita harus tahu bahwa banyak murid berprestasi telah menerima misi ini, namun tidak satupun dari mereka yang kembali. Sebelumnya, dia telah mengingatkan Lin Suan, tetapi pihak lain bersikeras menerimanya, jadi dia tidak peduli. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menyelesaikannya. Misi bintang tiga. Ketika para siswa di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Misi bintang tiga sangatlah sulit. Biasanya, hanya mereka yang berada di level kedua atau lebih tinggi yang berani menerimanya. Namun, seorang siswa baru justru berani menerima misi tersebut dan bahkan berhasil. Di bawah tatapan kaget, kaget, dan iri dari kelompok tersebut, Lin Suan memperoleh 27 ribu poin nilai spiritual. Setelah itu, dia meninggalkan Aula Misi. Selanjutnya, dia akan pergi ke Aula Jiwa Sejati. Hanya di sana dia bisa menukar pil roh kecil. Lin Suan pernah ke True Spirit Hall sekali, jadi dia akrab dengan tempat itu. Namun, di tengah jalan, dia kebetulan bertemu dengan Murong King Cheng. Eh, kamu kembali, Murong King Cheng terkejut. Bagaimana misinya? Saya telah menyelesaikannya, dan saya memperoleh banyak hal. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Operasi pemenggalan kepala ini memang lumayan. Dia tidak hanya mendapatkan poin nilai spiritual, dia juga secara tak terduga mendapatkan sepasang sarung tangan Spirit Reng kelas atas. Yang terpenting, dia telah menaklukkan keluarga alkimia. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan sangat puas. Dari kelihatannya, kamu pasti mendapatkan sesuatu yang bagus. Mata indah Murong King Cheng menoleh. Kamu benar-benar mengejutkan. Kamu bisa menyelesaikan misi bintang tiga dengan mudah. Hei hei, ini hanya keberuntungan. Lin Suan menggaruk kepalanya. Apakah kita akan pergi ke True Spirit Hall? Ayo pergi bersama. Keduanya berjalan berdampingan menuju Aula Jiwa Sejati. Meskipun dia telah mengatakannya sekali, Lin Suan masih merasa terkejut ketika dia melihat Aula Jiwa Sejati lagi. Itu luar biasa dan sangat misterius. Seolah-olah sebuah istana abadi telah turun ke dunia fana. Ini adalah aula besar yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu seperti gunung raksasa yang hanya bisa dilihat orang. Di pintu masuk aula, banyak siswa yang masuk dan keluar. Itu sangat sibuk. Ayo pergi. Lin Suan sangat bersemangat saat dia memimpin. Murong King Cheng segera mengikuti. Keduanya dengan cepat berjalan menuju Aula Jiwa Sejati. Ada banyak murid yang datang dan pergi dari Aula Jiwa Sejati setiap hari. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan memperhatikan hal lain. Namun, kali ini berbeda. Para siswa dan murid di dekatnya semuanya berhenti dan melihat ke arah yang sama. Ada dua sosok di sana. Lin Suan dan Murong King Cheng. Tentu saja, semua tatapan ini tertuju pada Murong King Cheng. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Murong King Cheng terlalu cantik. Dia seperti peri yang tiada taraf, halus dan anggun. Tatapan semua orang tanpa sadar tertarik pada cangkir anggur. Sungguh kecantikan yang tiada taranya. Namun, wajah ini sangat asing. Mungkinkah dia murid baru? 737 Kemunculan Murong King Cheng menimbulkan kegemparan. Mata banyak orang berbinar karena terkejut. Eh, ada orang lain di sebelahnya. Kultivasinya sangat lemah. Dia belum mencapai alam terhormat. Hef, bagaimana orang seperti itu bisa layak berdiri di samping peri? Di tempat itu, beberapa orang sombong mencibir dan segera berjalan mendekat. Nona cantik, apakah kamu murid baru? Apakah kamu ingin aku mengajakmu berkeliling? Tidak dibutuhkan. Murong King Cheng menolak. Wajah Wu Ming menegang saat dia ditolak oleh kecantikannya. Hasil ini membuatnya merasa malu. Pada saat ini, Lin Xuan, yang berada di sebelahnya, tertawa kecil. Suara ini memicu ledakan, menyebabkan semua orang di sekitar tertawa. Sial? Nak, apa yang kamu tertawakan? Wu Ming sangat marah ketika melihat seorang siswa baru yang bahkan belum mencapai alam terhormat berani menertawakannya. Aku menertawakanmu. Bibir Lin Xuan sedikit melengkung. Mendengar hal tersebut, para siswa di sekitarnya pun tertawa semakin riang. Murong King Cheng juga terkekeh, lalu memutar matanya ke arah Lin Xuan. Wu Ming tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Dia mengatakan bahwa pihak lain menertawakannya, yang berarti dia kentut. Ketika dia memahami hal ini, wajah Wu Ming menjadi hitam seperti arang. Nak, kamu mendekati kematian. Wu Ming berteriak dengan marah. Dia menatap Lin Xuan dengan tatapan mematikan di matanya. Bocah terkutuk ini membuatnya kehilangan muka di depan dewinya. Ayo pergi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan si idiot ini. Sebaliknya, dia menarik murong King Cheng dan berjalan menuju Aula Jiwa Sejati. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Wu Ming mencibir. Kelima jarinya membentuk cakar dan meraih Lin Xuan. Cakar tajam sepanjang sepuluh kaki muncul di kehampaan. Itu seperti cakar binatang buas dan ditutupi sisik. Begitu cakar itu muncul, ia merobek kekosongan dan dengan cepat menyelimuti Lin Xuan. Enyah. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia mengarahkan jarinya ke cakar yang kosong seperti pedang. Retakan. Uff. Cakar binatang yang menakutkan itu hancur, dan Wu Ming menjerit mengerikan. Dia mencengkeram tangannya dan mundur, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Adapun Lin Xuan, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Semua orang tercengang karena melihat darah menetes dari telapak tangan Wu Ming, membentuk garis darah. Bocah sialan, tunggu saja. Wu Ming menatap Lin Xuan dalam-dalam, mengingat penampilannya, lalu pergi dengan marah. Lin Xuan tidak peduli melukai Wu Ming dengan satu jari. Dia dan Murong King Cheng dengan cepat tiba di Istana Jiwa Sejati. Berangkat. Murong King Cheng tersipu dan cemberut. Ah. Lin Xuan tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia masih memegang tangannya. Ini situasi khusus. Lalat-lalat itu terlalu mengganggu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lalu, dia dengan enggan melepaskan tangan lembut Murong King Cheng. Murong King Cheng adalah putri surga yang bangga, dan penampilan serta sosoknya tak tertandingi. Lin Xuan adalah pria normal, dan tidak mungkin dia tidak tergerak. Namun, dia sangat menyadari perbedaan status di antara mereka, jadi ada beberapa hal yang tidak dia pikirkan. Hah. Murong King Cheng mendengus, tapi perasaan aneh dari sebelumnya masih membuatnya tersipu. Sepanjang hidupnya, selain ayahnya, tidak ada lawan jenis yang berani memegang tangannya. Sial, apa yang kupikirkan? Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin memenangkan hati orang ini. Pasti itu dia. Matanya berkedip, dan dia tidak berani menatap Lin Xuan. Sebaliknya, dia dengan cepat melihat sekeliling. Eh, apa itu? Seru Murong King Cheng. Dia melihat ruang kristal khusus di atas istana roh sejati, dan ada setetes darah merah sebesar kepalan tangan yang terus melonjak. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, mereka akan dapat merasakan tekanan yang menggetarkan jiwa yang berasal dari darah. Itu darah naga. Murid Lin Xuan menyusut. Dia memiliki roh pedang naga agung, jadi dia secara alami bisa merasakan kekuatan naga yang terkandung di dalam darahnya. Naga merah di kantong binatang iblis begitu bersemangat hingga hampir terbang keluar. Untungnya, Lin Xuan menangkapnya dan dengan cepat mengirimkan suaranya. Ruzilong, apakah kamu mendekati kematian? Ada banyak ahli di sini, dan bahkan mungkin ada raja. Jika Anda melompat keluar sekarang, apakah Anda tidak takut ketahuan dan kehabisan darah? Jangan khawatir, karena aku telah melihat darah naga. Cepat atau lambat aku akan mengambilkannya untukmu. Lin Xuan menghibur. Mendengar ini, naga merah berhenti bergerak. Lin Xuan menghela nafas lega, dan kemudian berjalan menuju platform Diok Misterius. Di sana, seorang lelaki tua sedang memicinkan matanya, menikmati indahnya sore hari. Elder, saya ingin menukarnya dengan pil roh kecil. Lin Xuan berkata dengan lembut. Mendengar ini, si tua dengan tidak sabar mendengus. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah kotak giyok hijau terbang keluar. Pada saat yang sama, 20 ribu poin nilai spiritual dikurangkan dari tablet roh Lin Xuan. Jelas, tetua itu sedikit tidak sabar dengan Lin Xuan, yang telah mengganggu istirahat sorenya. Namun di saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti obor saat dia menatap Lin Xuan. Tubuh Lin Xuan menegang. Tatapan tajam itu hampir membuat darahnya mendidih. Dia menahan nafasnya, dan pada saat yang sama, naga merah di kantong binatang iblis mengeluarkan susunan penyembunyian, mengisolasi auranya sepenuhnya. Apakah itu imajinasiku? Apa aku baru saja merasakan jejak kekuatan naga? Penatua itu menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pandangannya. Elder, saya juga ingin menukar sesuatu, kata Murong King Cheng. Mendengar ini, tetua itu membuka matanya lagi, tetapi ketika dia melihat Murong King Cheng, dia langsung menyeringai. Jadi itu gadis kecil dari keluarga Murong. Kamu ingin menukarnya dengan apa? Melihat senyuman itu, Lin Xuan bergumam dalam hatinya, jadi sampah geng tua itu bukanlah sesuatu yang baik. Tukarkan dengan ganoderma awan surgawi. Segera, Murong King Cheng memperoleh ganoderma putih bersih seukuran telapak tangan. Pada saat yang sama, 30 ribu poin nilai spiritual dikurangi darinya. Ketika Lin Xuan melihat awan surgawi ganoderma, dia juga menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan dari Universitas Senmu, ramuan roh berusia ribuan tahun dapat dilihat di mana-mana. Kamu menginginkan ganoderma awan surgawi untuk apa? Kata Lin Xuan. Saya bisa memperbaikinya sendiri, kata Murong King Cheng. Kamu tahu cara mengolah pil? Tidak. Apakah kamu tidak tahu cara mengolah pil? Mengapa saya tidak menggunakan tenaga kerja gratis yang bagus? Murong King Cheng menutup mulutnya dan tertawa. Lin Xuan. Baiklah, kalian berdua boneka kecil, berhentilah menggoda di sini. Orang tua ini masih perlu tidur. Orang tua itu menghela nafas. Mendengar ini, wajah cantik Murong King Cheng memerah. Lin Xuan ingin mengatakan sesuatu dan menyentuh cincin penyimpanannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menurunkan tangannya. Maaf mengganggu budidaya tetua. Junior ini akan pergi. Lin Xuan dan Murong King Cheng berbalik dan pergi. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Murong King Cheng bertanya. Tidak ada pil jenis apa yang ingin kamu saring? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Pil asal tiga hari. Itu adalah pil yang dapat meningkatkan budidaya alam yang mulia. Murong King Cheng berkata, Saya belum mengumpulkan semua bahannya. Setelah saya mengumpulkannya, Anda harus membantu saya memurnikan pilnya. Baiklah, Lin Xuan setuju. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Segera, mereka kembali ke halaman. Um, ini sepasang sarung tinju yang aku dapatkan di luar. Bukankah kamu memilih telapak pedang Luo Ying terakhir kali? Menurutku kamu seharusnya bisa menggunakannya. Lin Xuan mengeluarkan sepasang sarung tinju yang bersinar dengan cahaya ungu dan memasukkannya ke tangan Murong King Cheng. Kemudian, dia berlari ke halaman seolah sedang melarikan diri. 738. Artefak kelas spirit kelas atas. Murong King Cheng melihat sarung tangan ungu emas di tangannya dan sedikit terkejut. Kemudian, dia mendengus, Bukankah itu hanya memberikan sarung tangan? Apakah perlu merasa malu? Meskipun dia mendengus, Ada senyuman yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Memeluk sarung tangan ungu emas di tangannya, Murong King Cheng dengan gembira berjalan ke halaman. Lin Xuan kembali ke halaman dan dengan santai membentuk formasi pertahanan. Lalu, dia mengeluarkan kotak pil giyok. Dengan jentikan jarinya, Dia membuka kotak pil. Kemudian, bola wewangian naik, Membentuk wewangian pil yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tarik napas. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam dan menghirup aroma pil ke dalam tubuhnya. Dia segera menjerit pelan karena nyaman. Perasaan itu terlalu nikmat, Seolah seluruh rasa lelah di tubuhnya telah hilang. Seperti yang diharapkan dari pil senilai 20 ribu poin nilai spiritual, Efeknya luar biasa. Lin Xuan memuji. Menurut perkiraannya, Pil roh kecil ini setidaknya merupakan pil kelas 5, Dan merupakan pil kelas atas di antara pil kelas 5. Lin Xuan tidak langsung mengkonsumsinya. Sebaliknya, Dia menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Kemudian, Dia meminum pil roh kecil. Segera, Gelombang besar energi roh menyebar, Seolah gelombang jiwa yang tak ada habisnya menyerang tubuhnya. Seni umur panjang. Lin Xuan menyalurkan seluruh kekuatannya untuk menerobos ke alam mulia setengah langkah. Dua jam kemudian, Terjadi perubahan mendadak di atas halaman Lin Xuan. Angin dan awan melonjak. Energi roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana, Membentuk pusaran energi roh besar yang berputar dengan cepat. Semua siswa di sekitar melihat pemandangan ini, Dan banyak dari mereka mengangkat kepala untuk melihat. Ketika Wang Li, Tiga saudara laki-laki Hao, Dan yang lainnya melihat ini, Mereka dengan cepat berlari menuju halaman Lin Xuan. Apakah dia berhasil menerobos? Di halaman tidak jauh, Xiaoli memandang ke langit, Matanya berkedip-kedip. Aku ingin tahu kekuatan apa yang akan dicapai orang itu setelah menerobos. Alam mulia tingkat kedua. Xiaoli berbisik. Dia telah bertarung dengan Lin Xuan sebelumnya Dan telah menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang aneh dan kuat. Dulu ketika dia masih berada di alam batas, Kekuatannya sudah sebanding dengan yang mulia tingkat kedua. Sekarang setelah dia menerobos ke alam mulia setengah langkah, Dia mungkin bahkan lebih kuat. Orang ini, aku sangat ingin bertarung dengannya. Mata Xiaoli dipenuhi semangat juang. Di sisi lain, Shen Yautian memandang ke langit dengan ekspresi muram. Huh, aku akan membiarkanmu berpuas diri lebih lama lagi. Begitu aku mencapai alam mulia bela diri lapis kedua, Itu akan menjadi tanggal kematianmu. Terobosan Lin Xuan menarik perhatian banyak orang, Tetapi prosesnya sangat singkat. Segera, pusaran di langit menghilang. Kemudian, gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari halaman Dan menyapu ke segala arah. Suara mendesing. Sesosok muncul di langit. Itu adalah Lin Xuan. Bos. Wang Li, Tiga saudara laki-laki Hao, Dan yang lainnya berteriak dengan semangat. Lin Xuan sedikit mengangguk. Saat dia hendak turun, Cahaya pedang yang mengejutkan menebas, Menutupi separuh langit. Itu sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, Semua orang di bawah gemetar, Merasa seolah-olah tubuh mereka terbelah. Mata Lin Xuan terfokus. Dia mengeluarkan raungan panjang Dan juga memadamkan cahaya pedang besar. Pedang dan pedang bertabrakan, Menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Suara logam yang menakutkan mengguncang sekeliling, Menyebabkan banyak orang menjadi pucat. Mengerikan sekali. Hati semua orang gemetar saat mereka terus mundur. Wang Li dan anggota pavilion pedang naga lainnya juga terkejut. Siapa sebenarnya orang yang mampu bersaing dengan bosnya? Jubah putih murong kingceng berkibar tertiup angin saat dia mendongak dengan senyuman di wajahnya. Haha, Xiao Li, Sepertinya kekuatanmu meningkat. Tawa Lin Xuan terdengar, Aku masih ada urusan hari ini. Aku pasti akan bertarung denganmu di lain hari. Lin Xuan melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan badai energi dahsyat ke langit. Kapanpun, Jawab Xiao Li. Lin Xuan mendarat di halaman dan berkata kepada Wang Li dan yang lainnya, Masuk. Kemudian, Wang Li dan sebelas orang lainnya memasuki halaman. Bagaimana ramuan spiritual yang aku minta kamu kumpulkan? Lin Xuan bertanya. Semuanya sudah dikumpulkan. Wang Li dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Ini terkait dengan pil mereka. Jadi semua orang sangat antusias. Keluarkan semuanya. Lin Xuan tersenyum. Aku akan membuatkan beberapa pil untukmu dan kemudian kembali ke gunung berkobar. Dalam sepuluh hari, Jika aku tidak kembali, Wang Li, Kirim dua orang ke keluarga Wang Kota Lion Moon untuk mengambil pil. Sebutkan namaku, Dan mereka akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Baiklah, Kalian semua bisa kembali. Kembalilah dalam tiga hari. Iya bos. Wang Li dan yang lainnya pergi. Lin Xuan menyingkirkan ramuan spiritual di tanah dan mulai memurnikan pil. Keterampilan pemurnian pil Lin Xuan tidak ketinggalan. Terlebih lagi, Saat kekuatan jiwanya terus menguat, Dia sekarang dapat dengan mudah menyempurnakan pil kelas lima. Jika dia bisa memasuki alam terhormat, Dia akan mampu menyempurnakan pil kelas enam. Dalam tiga hari, Lin Xuan menyempurnakan tiga jenis pil, Yang semuanya digunakan untuk meningkatkan budidaya. Setelah menyerahkan pil ini kepada Wang Li dan yang lainnya, Lin Xuan berkata, Minumlah pil ini dulu dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda. Selama periode waktu ini, Saya tidak akan ada, Jadi dengarkan Wang Li. Wang Li, Aku serahkan orang-orang ini padamu. Kamu harus memastikan keselamatan mereka dan tidak menimbulkan masalah. Jika ada apa-apa, Tunggu aku kembali. Ya, Saudara Xuan, Jangan khawatir. Wang Li yakin. Setelah Lin Xuan memberikan instruksi ini, Dia segera pergi. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, Murong Qing Cheng juga pergi. Sepertinya dia telah menerima suatu misi. Setengah hari setelah mereka pergi, Sesosok tubuh dengan cepat tiba di area siswa baru. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah biru laut. Rambut biru panjangnya berkibar tertiup angin, Dan auranya menakutkan seperti banjir atau binatang buas. Siapa Lin Xuan? Keluar dari sini. Suara menakutkan itu seperti guntur, Mengguncang sekeliling. Pada saat berikutnya, Siswa baru yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat dengan ngeri. Wang Li dan yang lainnya juga keluar dari pengasingan dan mengangkat kepala dengan ekspresi muram. Di langit, Pemuda itu berdiri di atas awan hitam dan memandang sekeliling dengan dingin seperti Raja Iblis. Huff, Berhenti, jangan gegabuh. Wang Li juga bergegas keluar dan menghentikan orang-orang itu. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xuan keluar dan tidak ada di sini. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan nanti. Meskipun kata-kata pihak lain membuat mereka marah, Lin Xuan memberitahu mereka sebelum dia pergi bahwa mereka harus berhati-hati dan aman terlebih dahulu. Terlebih lagi, Pihak lain adalah senior dan anggota serigala serakah. Dia pasti sangat kuat. Jika mereka menyerang sekarang, Mereka lah yang dirugikan. Demi alasan keamanan, Wang Li menghentikan semua orang. Dia pergi. Huff, Menurutku dia kabur. Pria berjubah hijau itu mencibir, Saya pikir ada seorang jenius di antara siswa baru. Saya tidak menyangka dia menjadi seorang pengecut. Nak, Sebagai murid baru, Kamu harus memiliki kesadaran sebagai murid baru. Di akademi ini, Kamu adalah eksistensi yang paling rendah. Kamu tidak berhak menjadi sombong. Mendengar ini, Wajah siswa baru di bawah berubah menjadi jelek. Pria berjubah hijau tidak lagi berbicara tentang Lin Xuan. Persetan dengan leluhurmu, Beraninya kamu memarahi saudara Xuan. Aku akan melawanmu. Hauda berteriak dengan marah. 739 Persetan dengan leluhurmu, Beraninya kamu memarahi saudara Xuan. Aku akan membunuhmu. Hauda berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan pedang panjang di punggungnya dan menebasnya. Berdengung. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti sungai perak, Mengalir ke arah pria berbaju hijau. Huff, Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berbaju hijau itu mencibir dan meninju. Ukulan ini tidak mengandung energi spiritual, Tetapi murni kekuatan tubuh fisiknya. Itu seperti naga mengamuk yang mengaum. Pada saat berikutnya, Cahaya pedang yang menyilaukan itu hancur berkeping-keping. Namun, Tinju itu tidak berhenti. Itu masih dengan cepat menuju Hauda. Oh tidak, Mundur. Wang Li berteriak. Fakta bahwa pihak lain dapat menghancurkan serangan Hauda dengan satu pukulan berarti kekuatan mereka tidak berada pada level yang sama. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan dirugikan. Dia segera naik ke udara, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan perisai kuning kecil. Perisai kuning kecil itu awalnya hanya seukuran telapak tangan, tapi dengan cepat bertambah besar saat terbang. Pada akhirnya, Itu seperti sebuah rumah, menghalangi di depan Hauda. Itu adalah artefak spiritual kelas menengah, Earth Armor Shield. Ledakan. Tinju menakutkan itu mendarat di perisai kuning kuno sambil mengeluarkan suara gemuruh. Rasanya seperti gunung yang runtuh dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh kekosongan mendidih. Meskipun Earth Armor Shield tidak rusak, Ia terbang mundur dan mengenai Hauda, menyebabkan dia mundur. Off. Hauda dipukul, lengannya mati rasa, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Untungnya, dia memiliki artefak spiritual kelas menengah. Kalau tidak, pukulan ini akan melukainya secara serius. Off. Meskipun kamu seorang senior, Bukankah menurutmu terlalu berlebihan untuk menindas mahasiswa baru di depan umum? Wang Li mendukung Hauda dan menyingkirkan Earth Armor Shield sambil berkata dengan dingin. Yang lain juga berlari dan berkumpul, menatap ke langit. Apa? Kamu tidak setuju. Pria berbaju hijau itu mencibir. Mahasiswa baru harus bertingkah seperti mahasiswa baru. Sebagai senior, tentu saja saya memiliki kewajiban untuk mendidik Anda. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Dengan itu, dia memukul lagi. Tinju yang menakutkan itu seperti gunung iblis, dengan cepat jatuh. Pukulan ini menyelimuti Wang Li dan yang lainnya. Itu sangat arogan. Huff. Kamu sudah keterlaluan. Wajah Wang Li dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Walaupun mereka murid baru, mereka tetaplah jenius. Hati mereka dipenuhi rasa bangga. Sekarang pria berjubah hijau itu bersikap sombong, mereka tidak tahan lagi. Pergi. Bunuh dia. Hauda meraung, dan Haur serta Hau San segera merespons. Ketiga bersaudara itu menyerang bersama-sama, melancarkan serangan mengerikan yang meledak ke atas. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi keluar, dan energi spiritual yang bergulir seperti gelombang yang menamparkan ke segala arah. Ketiga saudara laki-laki Hau berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka terus mundur, menyebabkan tanah retak. Di langit, kedua serangan itu menghilang dan berubah menjadi angin kencang. Untuk dapat memblokir pukulanku, kamu memiliki beberapa kemampuan. Pria berjubah hijau itu mencibir. Namun, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku dalam pukulan itu. Selanjutnya, saya akan menggunakan 50% kekuatan saya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa memblokirnya. Apa, 30% dari kekuatannya? Di bawah mereka, para siswa baru terkejut. 30% kekuatannya sudah cukup untuk membuat ketiga saudara Hau mundur. Bagaimanapun juga, mereka adalah yang mulia tingkat pertama. Dia sebenarnya bukan tandingan tinju pria berjubah hijau itu. Tampaknya kekuatan pria berjubah Cian itu pasti telah mencapai lapisan surgawi kedua dari alam agung. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Apakah 30% kekuatanmu sehebat itu? Beberapa orang dari pavilion pedang naga berteriak. Jika kamu mempunyai kemampuan, pergilah bertarung untuk mendapatkan papan peringkat penguasa misterius. Kemampuan macam apa yang menindas siswa baru di sini? Benar, kakak Suan tidak ada di sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Kamu hanya datang ketika saudara Suan tidak ada di sini. Mengapa kamu tidak datang beberapa hari yang lalu? Kamu mungkin tidak berani. Beberapa dari mereka sangat marah dan diejek. Mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkannya? Aku takut padanya. Pria berjubah hijau itu tertawa. Saya pikir air telah memasuki otak Anda. Anda benar-benar sangat percaya pada Lin Suan. Biar ku beritahu padamu, aku adalah yang mulia tingkat kedua. Lin Suan milikmu itu, aku bisa membunuhnya dengan satu jari. Dia berlari kencang kali ini, tapi kamu tidak akan seberuntung itu. Pria berjubah hijau itu memancarkan aura yang menakutkan. Kamu berani menyinggung geng serigala serakah? Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Apa yang perlu dibanggakan? Bukankah ini hanya beberapa tahun lagi untuk berkultivasi? Haoda mencibir. Jika aku seusiamu, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Meskipun kita adalah siswa baru, pavilion pedang naga tidak boleh diganggu oleh siapapun. Wang Li berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu. Semua anggota pavilion pedang naga, besiaplah untuk menyerang. Dengan perintah itu, sebelas dari mereka meraum marah. Semuanya meledak dengan aura yang kuat. Energi spiritual di tubuh mereka bagaikan api ilahi saat mereka menari. Semua orang menyerang bersama. Momentumnya sangat menakutkan. Di langit, pria berjubah hijau itu mengerutkan kening. Meskipun dia adalah yang mulia tingkat kedua, pihak lain tidak dapat diremehkan. Apalagi sebelas dari mereka bergabung. Di antara mereka, lima adalah yang mulia tingkat pertama dan enam adalah yang mulia setengah langkah. Ketika para pejuang ini berkumpul, mereka pasti merupakan kekuatan yang kuat. Bahkan dia mungkin tidak bisa menghadapinya sepenuhnya. Tidak semudah itu untuk berusaha sekuat tenaga. Aku akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan selama beberapa hari ke depan. Pria berjubah hijau itu mencibir, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Melihat pria berjubah hijau yang pergi, Wang Li dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka sangat gugup sekarang. Bagaimanapun, pihak lain adalah yang mulia tingkat kedua. Apalagi dia adalah anggota geng Serigala Serakah. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak punya peluang untuk menang. Untungnya, pihak lain tidak percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Sebelum saudara Swan kembali, jangan berpisah. Wang Li berkata, jika tidak, kita akan dikalahkan satu per satu. Huff, Serigala Serakah apa? Saat saudara Swan kembali, mereka bukan apa-apa. Beberapa dari mereka mengumpat dan kemudian memasuki halaman. Lin Swan secara alami tidak tahu tentang provokasi geng Serigala Serakah. Dia sudah sampai di dekat gunung berkobar. Sebuah gunung merah menyala berdiri di kejauhan, memancarkan panas mengerikan yang membengkokkan ruang di sekitarnya. Lava merah mengalir seperti darah dewa iblis. Itu sangat menakutkan. Lin Swan memandang Blazing Mountain yang legendaris dan berseru. Dilihat dari fluktuasi energinya, tempat ini sangat berbahaya. Sekalipun yang mulia ada di sini, itu tidak akan cukup. Namun, ini benar-benar tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Lin Swan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tubuhnya berayun dan dia terbang menuju gunung berkobar. Semakin dekat dia ke gunung berkobar, udara menjadi semakin panas. Setelah itu, muncullah energi spiritual yang padat dan agung. Seharusnya ada vena spiritual atribut api di bawah. Naga merah juga terbang dan melihat ke bawah. Saya tidak menyangka akan ada tempat seperti itu. Saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Itu melolong kegirangan. Kalau begitu ayo pergi, Lin Swan berteriak dengan suara rendah. Lalu, dia meningkatkan kecepatannya. Seorang pria dan seekor naga dengan cepat bergegas menuju gunung berkobar. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Lin Swan mendarat di gunung berkobar, panas yang memenuhi langit menerkamnya seperti binatang buas. Di saat yang sama, batu merah tua di bawah kakinya mendidih panas seolah bisa melelehkan segalanya. Lin Swan mengedarkan energi spiritualnya dan membentuk lingkaran cahaya tajam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Perisai cahaya yang dibentuk oleh energi spiritual bersentuhan dengan tanah, menimbulkan suara mendesis. Panas sekali. Seru Lin Swan. Itu benar-benar bisa melulukan energi spiritualnya. 740. Flaming Mountain dipenuhi gelombang panas yang mengerikan. Seniman bela diri di bawah alam yang mulia tidak dapat bertahan hidup sama sekali di sini. Ledakan. Batu merah di bawah kaki Lin Swan tiba-tiba retak, dan pilar cahaya merah meledak dengan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya. Sosok Lin Swan melintas dan langsung muncul 100 meter jauhnya. Sesaat kemudian, tempat dia semula berdiri tertutup oleh lava cair. Gelembung lava cair yang berkobar bergulung dan pecah, tampak sangat ganas. Betapa berbahayanya, Lin Swan masih memiliki ketakutan. Bahkan seorang seniman bela diri yang mulia akan menderita jika mereka menemukan lava cair itu. Bang! Di kejauhan terdengar suara yang mengguncang bumi. Api yang tak berujung melonjak, membentuk burung gagak api yang menerkam ke langit. Kemudian, sesosok tubuh bergegas dan terlibat dalam pertempuran sengit. Ada orang lain. Lin Swan melihat pertempuran di kejauhan dan sedikit terkejut. Sepertinya dia adalah murid dari Shen Mucho Lege. Ada begitu banyak orang galak di sini. Seru Lin Swan. Dia awalnya berpikir bahwa dialah satu-satunya yang bersedia datang ke tempat terkutuk itu. Sekarang, tampaknya ada banyak seniman bela diri kuat yang berkultivasi di sini. Menarik kembali pandangannya, Lin Swan tidak menunda lebih lama lagi. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kedalaman Flaming Mountain. Menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat, Lin Swan membentuk formasi pertahanan dan kemudian mulai berkultivasi. Flaming Mountain sangat besar. Lin Swan masih berada di pinggiran, tetapi energi spiritual sudah sangat padat. Terlebih lagi, alasan utamanya adalah panas di depannya meningkat dua kali lipat. Kecuali dia menggunakan Red Lotus Armor, dia tidak akan berani maju. Setelah beberapa pemikiran, Lin Swan memutuskan untuk berkultivasi di tempat. Dia akan berangkat setelah budidayanya meningkat. Naga Merah tidak tinggal bersama Lin Swan. Sebaliknya, ia menemukan tempat untuk bercocok tanam sendiri. Monyet kecil seputih salju membawa lempeng harta karun dan mulai mencari buah spiritual di sekitarnya. Lin Swan tidak segera berkultivasi. Sebaliknya, dia fokus merasakan atribut api di sekitarnya. Dia telah memahami konsep api dan telah mencapai tahap penguasaan kecil. Sekarang, dia ingin menggunakan tempat ini untuk menerobos ke tahap kesempurnaan dalam satu gerakan. Seolah merasakan konsep api Lin Swan, semua api di sekitarnya melonjak seolah-olah diaktifkan. Weng! Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk Flaming Demon Monkey. Tingginya lebih dari satu meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi api merah. Matanya yang ganas menatap Lin Swan. Ini adalah, Lin Swan terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan muncul di sini. Mengaum! Flaming Demon Monkey meraung dan meraih Lin Swan. Dengan kilatan api, Flaming Demon Monkey tiba sebelum Lin Swan. Ia melambaikan cakarnya yang tajam dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya meneru. Lin Swan mendengus dingin. Telapak tangannya juga ditutupi lapisan api saat dia membantingnya ke arah Flaming Demon Monkey. Keduanya bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara mendesis. Pada saat berikutnya, Flaming Demon Monkey meleleh di bawah telapak tangan Lin Swan, berubah menjadi gumpalan api merah tua seukuran kuku. Dengan cepat memasuki tubuh Lin Swan. Ini! Lin Swan terkejut. Dia merasa setelah api masuk ke tubuhnya, mereka tidak mengamuk. Sebaliknya, mereka berubah menjadi bentuk energi paling murni. Di saat yang sama, dia merasa konsep api miliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menggunakan api dengan lebih mudah. Mungkinkah itu intisari api? Lin Swan tahu bahwa di beberapa tempat khusus, energi antara langit dan bumi akan melahirkan spiritualitas. Itu juga mengandung kekuatan murni dan mistis. Flaming Demon Monkey dari sebelumnya mungkin adalah jenis flame essence. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bersemangat. Jika dia menemukan lebih banyak esensi api, dia akan dapat dengan cepat mengembangkan konsep api ke lingkaran besar. Namun, flame essence sangat langka. Selain flaming Demon Monkey yang dia temui di awal, Lin Swan tidak melihat apapun. Dengan cara ini, Lin Swan memahami konsep api sambil mengolah dan meningkatkan budidayanya. Ledakan. Atribut api di sekitarnya diaktifkan, membentuk api yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir menuju Lin Swan. Ini adalah hasil dari Lin Swan menggunakan seni panjang umur untuk menyerap energi spiritual. Lin Swan membuka pertahanannya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Boom-boom-boom. Api dahsyat itu menghantam tubuh Lin Swan, menyebabkan tubuhnya bergoyang dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan menggunakan seni panjang umur. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi energi spiritual paling murni dan mengalir ke tubuh Lin Swan. Seiring dengan penggunaan seni panjang umur, energi spiritual dalam tubuhnya mengikuti jalur tertentu dan menjadi energi spiritualnya. Dengan peningkatan energi spiritual api, Lin Swan merasa bahwa energi spiritual di tubuhnya lebih kental dan lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Flaming Mountain, itu bisa meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Lin Swan sangat senang dan dengan gila-gilaan menggunakan seni panjang umur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa ramuan spiritual atribut api biasa dari cincin penyimpanannya dan beberapa pil spiritual serta anggur spiritual dan mengkonsumsinya bersama-sama. Kali ini, dia harus menerobos ke alam terhormat. Segera, Lin Swan mengeluarkan buah merah. Ada pola gelap pada buahnya. Ini adalah api spiritual berusia seribu tahun, Flaming Fruit. Dia mendapatkannya di tempat hilang. Saat berikutnya, dia memakan Flaming Fruit. Flaming Fruit meleleh di mulutnya dan berubah menjadi bola energi murni yang mengalir ke tubuhnya. Di saat yang sama, terjadi gelombang panas. Ledakan. Buah spiritual berusia ribuan tahun mengandung energi yang sangat besar. Pada saat ini, itu sepenuhnya diaktifkan dan menyebar di tubuh Lin Swan seperti gelombang api. Pada saat yang sama, lebih banyak api yang bertabrakan dengan dunia luar. Api itu tidak lagi ada sendiri tetapi membentuk kelompok seperti garpu menyala yang menembus ke arah Lin Swan. Energi spiritual atribut api yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan membombardir tubuh Lin Swan. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh Lin Swan. Energi spiritual dikombinasikan dengan energi flaming fruit untuk membentuk serangan energi yang lebih kuat. Tidak cukup. Lin Swan berteriak. Jika dia ingin menerobos sekaligus, dia membutuhkan lebih banyak energi. Jiwa pedang naga hebat, ubah. Sesaat kemudian, aura pedang muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi kepala naga yang ganas. Naga itu membuka mulutnya dan membentuk kekuatan melahap yang kuat yang mulai melahap energi spiritual atribut api di sekitarnya dengan gila-gilaan. Jiwa pedang naga besar sangat kuat, dan kekuatan melahap yang terbentuk pada saat ini bahkan lebih kuat. Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk lautan api yang memenuhi langit saat menerkam Lin Swan. Lebih dari separuh langit diwarnai merah. Lautan api menutupi langit dan menyelimuti area seluas seribu meter. Pemandangan mengerikan ini menarik perhatian para penggarap lainnya di Flaming Mountain. Banyak orang mengangkat kepala untuk melihat langit merah menyala di kejauhan. Siapa yang menyebabkan keributan sebesar ini? Mata banyak orang menyipit. Lautan api yang mengerikan ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tolak. Kita harus tahu bahwa Flaming Mountain sangat berbahaya. Nyala api di sini bukanlah nyala api biasa. Mereka memiliki spiritualitas. Api itu jauh lebih ganas daripada api di luar. Dalam keadaan normal, seniman bela diri di bawah alam yang mulia tidak akan berani masuk sama sekali. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mulia tidak akan berani menarik begitu banyak api sekaligus. Ini jelas sedang bermain api. Dalam sekejap, Lin Suan dikelilingi oleh ribuan api. Panas yang mengerikan melelehkan pakaiannya, memperlihatkan tubuh kekarnya. Pola-pola aneh dengan cepat terbentuk di kulitnya, membentuk bunga teratai yang mempesona. terbentuk di kulitnya. Terima kasih. terbentuk di kulitnya. Terima kasih. terbentuk di kulitnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.